Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin Wa ala alihi wa sahbihi jum'ain Allahumma rubisuhli sadri Wa yasrli amri Wa ahlul uqdam lilisani yafqa wa qali Alhamdulillah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Hari ini kita bisa berjumpa kembali Untuk melanjutkan pembahasan tentang komponen analisa utama Pada hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan proses iterasi Bagaimana proses iterasi Iterasi pertama Yakni A, 0, R, 2 Dibagi dengan Elemen terbesar matrik A, 0, R, 2 Yaitu 8,1358 Bagaimana terbesarnya Bagaimana terbesarnya Adalah ini 8 Mata A0 R pangkat 2 dibagi 8,1358 sama dengan 8,0756 7,9866 8,1358 dibagi 8,1358 sama dengan 0,9926 0,926 10,17 dan 1,000 0,00 iterasi yang pertama berikutnya adalah iterasi kedua untuk iterasi kedua A0 A0 kali R4 dengan elemen terbesar matrik A0 R pangkat 4 yaitu 65,6276 ini Mk diperoleh 0,0 R pangkat 4 bagi 65,6276 sama dengan 65,1421 65,6276 6,6276 6,5276 6,5276 hasilnya 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 19,627 dan 1,000 0,0 dibagi tidak hasilnya adalah itu karena hasil pertama dan kedua hasilnya yang sama maka proses terasi dapat dihentikan berikutnya yang berikutnya adalah D menentukan persamaan komponen utama komponen utama untuk menentukan persamaan komponen utama yakni hasil literasi yang telah diperoleh dinormalkan agar berlaku persamaan A0 A1 sama dengan 1 teknik penormalan vektor menggunakan rumus kita akan menggunakan rumus untuk normalisasi vektor dimana A I J A J dibagi absolut A0 R angkat N sehingga normal hasil iterasi untuk 0,9926 0,9817 dan 1,000 dapat ditentukan sebagai berikut dimana A 11 sama dengan 0,9926 0,9926 dibagi akar 0,9926 6 6 tangkat 2 ditambah 0,917 0,9817 tangkat 2 ditambah 1,000 0,926 Maka, diperoleh hasil sama dengan 0,5780. Berikutnya adalah iterasi yang kedua. A, 2, 1, sama dengan 0, 0,9817 dibagi akar 0,9926 pangkat 2 ditambah 0,9817 pangkat 2 ditambah 1,000 pangkat 2 hasilnya adalah 0,5717 berikutnya adalah A, 3, 1 1,000 dibagi akar dibagi akar 0,9926 pangkat 2 ditambah 0,9817 pangkat 2 ditambah 1,000 Maka, diperoleh hasil sama dengan 0,5823 sehingga vektor normal yang dimaksud vektor normal yang dimaksud adalah 0,5780 0,5717 dan 0,5823 berdasarkan vektor normal vektor hasil literasi tersebut maka kita akan dapat menyusun sebuah persamaan di mana persamaan komponen utamanya adalah kita lihat di tulis persamaan komponen utamanya komponen utama komponen utama komponen utamanya x1 sama dengan x1 sama dengan 0,578 0,z ke 1 ditambah 0,5717Z ke 2 ditambah 0,5823Z ke 3 berikutnya kita akan menentukan nilai icon E menentukan nilai icon dan sumbangan komponen utama disini kita akan menentukan nilai icon dan sumbangan nilai utama vektor ciri atau vektor eigen normal harus memenuhi persamaan linier berikut yakni 0,5780 dikali 1 min lambda ditambah 0,5717 R12 ditambah 0,5828 R13 sama dengan 0 sehingga 0,5780 dikurangkan 0,5780 lambda ditambah 0,5717 kali 0,8689,6 9,6 ditambah 0,5823 dikali 0,947 sama dengan 0 maka 0,5780 lambda sama dengan 1,641 0,6814 lambda sama dengan 2,840 0,279 sehingga dapat ditentukan bahwa nilai dari dapat ditentukan nilai dari X1 bangkat 2 sama dengan lambda sama dengan 2,840 0,279 nah dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komponen utama pertama menjelaskan sebesar X1 sama dengan lambda X lambda 1 per P sama dengan 2,840 0,279 dibagi 3 sama dengan 0,947 atau disini 94,70% variansi total kualitas tesis buatan mahasiswa yaitu Y nah disini kita akan melanjutkan pembahasan yaitu mengukur tingkat keeratan hubungan F kita akan mengukur tingkat keeratan hubungan 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 variable asal dan komponen utama dan komponen utama utama nah selanjutnya dapat diukur keeratan hubungan antara masing-masing variable Z ke-1, Z ke-2, dan Z ke-3 dengan komponen utama X melalui formula berikut formula yang digunakan adalah di mana relasi hubungan Z ke Z ke I X terhadap X sama dengan relasi I dan kali C A 0 dikalikan lambda 1 angkat 1 per 2 sama dengan A 0 akar lambda 1 maka diketahui diketahui atau B A 1 1 sama dengan 0,5780 A 1 2 1 sama dengan 0,58 23 A 31 sama dengan 0,5 0,58 0,58 0,5823 dan lambda sama dengan 2,84 0,279 maka kita kita peroleh hasilnya dimana R Z1 Z1 X sama dengan R 11 sama dengan A 11 kali akar lambda 0,5780 0,5780 0,5780 kali akar 2,84 0,2 0,3 kita kita kenapkan sama dengan 0,9741 dimana korelasi korelasi Z ke I dan X Z pertama dan X pertama nah berikutnya adalah korelasi 2 Z kedua 2 K X sama dengan R 2 1 sama dengan A 2 1 kali lambda kali akar lambda sama dengan 0,5717 dikali akar 2 koma 8 4 0 0 2 2 sama dengan 0,9635 yakni ini adalah korelasi Z kedua dan X satu berikutnya adalah korelasi Z 1 ke X sama dengan relasi 1 1 sama dengan A 1 1 kali akar lambda sama dengan 0,58 5823 dikali akar 2,8402 sama dengan 0,9814 korelasi shake 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 ketiga dan shake satu ini kita ganti jadi Z 3 X nah dari korelasi diperoleh hubungan menunjukkan bahwa semua variable asal mempunyai hubungan yang sangat erat dengan komponen X tanpa pula arah korelasi dan korelasi pembobot adalah positif hal ini dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai variable bebas asal akan makin tinggi pula nilai skor komponen utama itu kesimpulannya jadi saya tulis kesimpulannya disini kesimpulan kesimpulannya semakin tinggi nilai variable bebas atau asal akan semakin tinggi ula skor komponen utama dengan demikian kualitas stesis mahasiswa dapat ditingkatkan berdasarkan variasi skor komponen utama yaitu x ke r dimana hubungan komponen x ke i dikaitkan lambda dan koefisien korelasi r x z ke 1 x adalah lambda sama 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 dengan s x 1 tangkat 2 sama dengan r z 1 x tangkat 2 ditambah ditambah r z y x tangkat 2 tambah r r r z 3 x tangkat 2 sama dengan 0 9 7 4 1 pangkat 2 ditambah 0, 0, 9 6 35 pangkat 2 ditambah 0, 98 1 4 pangkat 2 sama dengan 2 8 4 0 2 nah berikutnya kita disini akan melakukan analisa regresi melakukan analisa regresi komponen utama nah untuk menentukan persamaan regresi komponen utama terlebih dahulu menentukan skor dari komponen utama nah kita hasil perhitungan disajikan sebagai skor utama kita lihat sebelumnya 8 9 8 0 4 6 1 8 2 1 1 9 6 1 Z pertama Z kedua min 1 5 6 8 4 baik berikutnya skor komponen utama X1 kita proles sebagai berikut nilai skornya adalah ini skornya skor eh skip skor ini kita dapat dari double skor Z1 Z2 dan Z3 serta X1 menggunakan rumus ini persamaan ini di atas oke kita proles skornya kita tempelkan disini paste maka disini adalah skor komponen utama tabel skor tabel skor komponen utama utama X2 nah sebagai catatan misalkan subjek subjek nomor 1 kita caratannya disini misalkan subjek nomor 1 dengan Z nomor 1 dengan Z sama dengan min 0 koma 9 8 0 6 Z2 sama dengan min 1 5 6 5 6 8 5 4 9 9 8 0 4 Z2 9 8 0 4 Z2 dan Z3 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 adalah min 1,1142 disubstitusikan ke persamaan komponen utama XT Z3 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 Z1 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 ditambah 0,578 0,578 0,578 Z2 ditambah 0,578 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 0,570 kali min 0,9804. Sama dengan min 0,9804 ditambah 0,5717 dikalikan min 1. 0,5679 ditambah 0,5823 dikalikan min 1,1142. Sama dengan min 2.1122. Nah, nilai ini yang diperoleh dari X1. Ini prosedur pengambilan nilainya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan analisa regresi sederhana antara store komponen X1 dengan variable tak bebas Y berdasarkan data berikut. Kita lihat datanya, menggunakan data di atas sini. X1, 9, dan lain-lain. Kita tambah di sini untuk nilai datanya. Di mana nilai Y-nya? Kita tahu di sini nilai Y-nya adalah 6. Kita lihat Y di atas, nilai Y-nya. Kita tabah di atas, nilai Y-nya. Kita tabah di atas, nilai Y-nya. Y-nya adalah seperti ini. Kita copykan. Kita pastikan di sini dengan nomor ini. maka data regresi double data regresi regresi Y atas XT Da, ok Ini hasilnya, tombol degresinya. Baik, sampai disini dulu pertemuan kita hari ini, dan silahkan kalian coba, terutama XL dan penggunaan perhitungan dasarnya, menggunakan rumus-rumus seperti ini. Setelah ini, dan kita akan melanjutkan pada pertemuan berikutnya, nanti penyelesaian tentang analisa komponen utama pada pertemuan berikutnya. Demikian, semoga kalian bisa mengikuti dan kalian coba perhitungan yang menggunakan XL dahulu, dan kalian terapkan juga, samakan hasilnya dengan SPSS. Kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhiru kalam, semoga kita sehat selalu, dijauhkan dari wabah penyakit corona, dan diberikan kesehatan kita dan keluarga, dan diberikan umur panjang. Serta, dicukupkan kebutuhan kita semua. Akhiru kalam, Wabillahi taufiq wa ridayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.